Sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Sesuai hasil sidang Komdis PSSI, Persebaya Surabaya dinyatakan melanggar hukum Komdis PSSI terjadi pelemparan 2 buah gelas plastik air mineral oleh supporter Persebaya Surabaya yang berada di Tribun Barat bagian utara saat menyaksikan laga PSS Sleman kontra Persebaya Surabaya di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 lalu. Akibat adanya pelemparan itu, Persebaya Surabaya diwajibkan membayar denda 50 juta rupiah. El Clasico Liga 1, PSM Makassar jamu Persebaya Surabaya, Aji Santoso akui sulit kalahkan tuan rumah. Dimana PSM Makassar bakal bertindak selaku tuan rumah, dan kali pertama Persebaya main di gelora BJ Habibi, pare-pare. Saat ini PSM Makassar adalah tim yang belum pernah kalah, baik kandang maupun tandang. Sebelumnya, PSM Makassar harus jalani hasil imbang saat tandang ke markas Persik ke diri. Tapi absennya beberapa pemain PSM Makassar di laga nanti, bakal jadi modal tersendiri bagi Persebaya untuk mencuri poin, ungkap Aji. Dikutip dari bola.com, pekan ke-8 BRI Liga 1 2022-2023 bisa dikatakan pekan yang paling membosankan bagi pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya total 15 gol yang tercipta dari 9 pertandingan, merupakan yang paling minim sejauh ini. Terdapat 4 laga yang berakhir imbang, walau kering gol, pekan ini tetap menghadirkan beberapa kejutan, Madura United dan Bali United jadi yang paling liar, setelah masing-masing mengalahkan Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya di depan pendukung fanatiknya. Dari 9 laga tersebut, beberapa nama berhasil tampil luar biasa, berikut pemain terbaik di pekan ke-8 BRI Liga 1 2022-2023 pilihan bola.com. Privat Barga boleh menjadi pencetak gol kemenangan Bali United di markas Persebaya Surabaya, tetapi peran luar biasa ditampilkan William Pacheco di pertahanan klub berjulukan Serdadu Tridatu tersebut. Mendapatkan tugas mengawal ketat Silvio Junior, pemain asal Brazil itu melakukan tugasnya dengan baik, setiap duel berhasil dimenangi back berusia 30 tahun tersebut, ia pun beberapa kali kedapatan membantu serangan timnya, mengakhiri laga dengan kemenangan clean sheet tentu membuktikan kualitasnya, apalagi 3 poin yang diraih direbut dari markas Persebaya yang terkenal angker. Terima kasih.